Informasi lainnya pemirsa viral, kabar pasien yang akan menjalani operasi gigi bungsu di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung meninggal dunia. Pihak rumah sakit pun angkat bicara terkait kejadian tersebut. Keluarga almarhum Ita Suchita, pasien viral yang meninggal usai dilakukan anestesi DRSHS Bandung belum lama ini, masih dalam keadaan berduka. Keluarga almarhum Ita Suchita, pasien viral yang meninggal usai dilakukan anestesi DRSHS Bandung belum lama ini, masih dalam keadaan berduka. Bendera kuning masih tertancap di kediaman yang berada di kampung Banjar Sari, desa Samarang, kejamatan Samarang Garut, Jawa Barat. Diketahui kasus pasien asal Garut meninggal di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, sebelumnya menggeluhkan sakit gigi dan harus dilakukan operasi untuk mengangkat gigi bungsu. Keluarga almarhum Ah menjelaskan bahwa upaya tindakan operasi DRSHS dilakukan setelah mendapat rujukan dan hasil ronsen dari rumah sakit di Garut. Dari hasil ronsen, terdapat 3 gigi bungsu dan 1 gigi tampalan pada pasien yang harus ditindak. Sehingga penanganan harus dilakukan di RSHS karena rumah sakit di Garut mengalami keterbatasan alat. Sebelum dilakukan tindakan operasi, Ita terlebih dahulu dilakukan anestesi atau pembiusan pada tanggal 28 November 2023 lalu. Namun setelah dilakukan anestesi beberapa menit, dokter memanggil sang suami dan menyatakan bahwa pasien mengalami penghentian detak jantung. Beberapa hari kemudian, dokter RSHS meminta izin kepada keluarga agar pasien dilakukan cuci darah alasannya pasien tak mengeluarkan urin usai anestesi. Suami pasien pun memberikan izin. Namun sayang, pasien dinyatakan meninggal pada Rabu 13 Desember 2023. Kami sebenarnya hanya ingin menempatkan jelasan dari pihak RSHS, dari mulai awal medical check-up, terus reka medis almarhum, dijelaskan secara detail gitu. Karena sebelum ini dipiralkan kan, sebenarnya keluarga dari pihak istri saya juga di GICU sudah menanyakan. Namun dari pihak RSHS, dokternya malah pada ya kesana kemari gitu. Pihak RSHS telah memberikan komentar atas meninggalnya pasien tersebut dan berbela sungkawa. Namun pihak RSHS menyayangkan keluarga yang membuat konten di media sosial. Umum Pusat Tokter Hasan Sadikin telah melakukan upaya yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada semua pasien. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar prosedur pelayanan di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Pusat Tokter Hasan Sadikin menyayangkan adanya pihak yang membuat konten di sosial media tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit. Namun demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian seluruh pihak terhadap pelayanan di rumah sakit.